Halo Good People, Dunia Entertainment Tanah Air kembali berduka. Salah satu presenter ternama Tanah Air, Olga Syahputra, baru saja meninggal pada sore hari tadi. Ya, kami baru saja mendapatkan berita dari pihak manajer dan keluarga Olga Syahputra, bahwa Olga meninggal pada pukul 4 lewat 16 waktu Singapura. Olga sendiri sudah menderita penyakit ini cukup lama, sejak dunia 2014 yang lalu. Dan sekarang kami sudah terhubung dengan Mavera, selaku manajer Olga dan adik dari Olga Syahputra, Bili Syahputra. Selamat malam Mavera. Selamat malam semuanya. Ya, pertama kami dari NET mengucapkan belasungkau atas meninggalnya Olga Syahputra. Iya. Ya, Mavera boleh diceritakan pukul berapa Olga meninggal dunia? Sebelumnya, saya atas nama keluarga besar dari Olga Syahputra, mewakili minta dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Jika anak saya ada melakukan kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, tolong dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Ya, untuk kepergiannya Olga itu, waktu Jakarta jam 4.17, tapi waktu di Singapura jam 5.17, hari Jumat. Ya, Mavera, di sana sudah siapa saja yang ada di sana, Mavera? Semua, tadi kemarin sudah ada ibu, bapak, dan adiknya Anto yang sebelumnya sudah ada di sana. Kebetulan saya baru pulang dari Singapura itu baru sekitar 2 atau 3 hari ada di Jakarta. Sudah dapat ada berita, ya saya balik lagi. Tadi siang, sekitar jam 11.30 saya ke sana. Baik, Mavera, rencananya kapan Olga Syahputra akan dibawa ke Jakarta? Insya Allah secepatnya, dibawa ke sana mungkin malam ini atau besok pagi. Kita lagi mempersiapkan di sini semuanya, mudah-mudahan tidak ada halangan. Semuanya biar Olga bisa kumpul di Jakarta bersama saudaranya. Minta maaf, ya kalau ada salah minta maaf, minta maaf semuanya. Yang disengaja ataupun tidak disengaja dari Olga. Untuk saat ini, Bang Bili belum bisa bicara sampai sekarang. Karena Bang Bili pun habis saya sholat sampai sekarang belum bisa bicara banyak. Masih berduka, ya. Jadi minta maaf banget. Minta maaf. Jadi saya minta doa biar dilapangkan semuanya untuk Olga. Semangat terus, Mbak Vera. Mbak Vera sendiri boleh diceritakan dari pihak keluarga Olga Syahputra. Syahputra, kapan rencananya Olga akan dimakamkan dan di mana? Bapak, Ibu, sama adiknya sudah pukang tadi menuju rumah. Kemungkinan pun paling setelah-setelahnya besok kita dekat daerah, dekat rumah orang tuanya Olga di daerah Durian Sawit. Semuanya kita akan tertuju ke sana, gitu. Tapi Olga akan dimakamkan, tadi sih sempat bicara di Pondok Lapa, ya. Daerah-daerah situ, gitu. Tapi aku belum gitu jelasin, Mas. Nanti aku sampai di Jakarta tadi, ya. Sampai di Jakarta baru, gitu. Karena untuk saat ini aku belum bisa berpikir banyak, gitu. Nanti ada berita apapun, nanti akan saya sampaikan kembali. Baik. Ma Fera, apakah bisa berbicara dengan Bili? Bang Bili sampai sekarang belum bisa. Baik. Ma Fera... Lagi masih kasihan. Aku juga, ngomong juga kasihan. Lagi masih kasihan aku. Melihatnya juga masih syok. Ma Fera... Karena emang benar-benar tibati. Ya. Ma Fera, apakah dari almarhum Olga Syahputra sempat memberikan pesan kepada keluarga? Itu nanti aja boleh nggak? Kalau untuk saat ini aku lagi, benar-benar lagi ngurus semuanya. Banyak cerita, kita akan cerita kembali, ya. Aku sekarang lagi ngurusin di sini dulu. Baik. Aku cuma minta doa dulu untuk semuanya. Doain buat Olga-nya. Sama minta maaf buat seluruh masyarakat Indonesia. Apapun yang pernah Olga lakuin. Apapun yang Olga pernah ucapin. Tolong di maafin. Baik. Amin. Terima kasih.